Kita puasa wajib di luar Ramadan pada hari Senin atau Kamis Bolehkah kita niat ganda, niat puasa wajib Cukup satu niat saja Pada hari Kamis Hari ini hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis nanti Ibu, Bapak, puasa kodok saja Sahaja aku niat puasa kodok Karena Allah Ta'ala otomatis dapat tiga Kodok dapat lunas satu hari Dapat puasa Shawwal Dapat puasa Kamis Cukup niat kodok saja Begitu kata Imam Zakaria Al-Ansari Dari kalangan mazhab syafi'i Dikutip oleh Syekh Atiyah Sokar Dalam kitab Fatawa Al-Azhar Diterjemahkan Ustaz Abdul Somad Dalam buku 30 Fatwa Seputar Ramadan Download gratis di internet Yang sudah dapat linknya share Bagi ke kawan-kawan Share-share Tapi baca dulu Ini banyak orang ini share-share Sudah kau baca Tidak, aku dapat pahalanya saja Jadilah Jika terjadi pertengkaran Antara suami dan istri Mengancam akan menjatuhkan cerai Apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau kau macam-macam nanti ku cerai Kalau ada niat jatuh Kalau tak ada niat tak jatuh Tolak terbagi dua Satu tolak sore Satu tolak kinayah Tolak sore jelas Ku ceraikan engkau Tolak satu Jatuh Tapi kalau kata dia Pulanglah engkau ke rumah orang tuan Kalian Adik-adikku yang perempuan Kalau suami kalian berkata Pulanglah kau ke rumah orang tuamu Kalian jangan pulang Tanya dulu Maksud Allah Kalau kata dia Aku ada niat cerai Maka tolak kinayah Tolak terbagi dua Satu tolak Sorry jelas Kalau diucapkannya jatuh Tapi kalau model ancam-ancam Pulanglah kau sana Aku tak suka lagi tengok kau Memuntah aku tengok kau Maka itu tengok dulu Kalau dia ada niat tolak Jatuh tolak satu Tapi kalau tak ada niat Maka tak jatuh tolak satu Nakanya perempuan laki-laki harus belajar Kursus perkahwinan Jangan disitu menikah Disitulah Baru dibuat acara nasihat pernikahan Jam 8 Ustaz Somad disuruh datang Begitu datang jam 8 Bukan langsung nasihat Burung balang Burung punai Burung ke burung aja sejam habis Jam 9 sudah masuk Buah Buah semangka Buah Itu dibuat lagi Serah-serahan barang Itu gini Buah pencak silat lagi Satu jam Udah lah jam setengah dua Alhamdulillah Berikut ini mari kita dengarkan Nasihat pernikahan Oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad El-Jima Pengantin yang maul nasihati Itu tak pula mendengar Pengantin yang maul nasihati Asiklah berfoto selfie Duduk kalian Duduk Panggil Ustaz Buatkan acara Nasihat pernikahan Bagi ibu yang menyusui Yang tak dapat berpuasa Di bulan Ramadhan Apakah cukup menggantinya Dengan bayar fidyah Cukupkah dengan bayar fidyah Tidak Sudah dijawab Tidak bayar fidyah Ada pendapat dari Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud Katanya bayar fidyah saja Tapi saya pegang Mazhab syafi'i Musti diqabak Saya tak menyalahkan Ustaz yang ngatakan Bayar fidyah Tapi saya Memakai pendapat Mazhab syafi'i Musti diqabak Diganti Kalau dia tak puasa Karena dirinya Badannya lemas Badannya sakit Kodak saja Tapi kalau ada unsur Anaknya Anaknya sakit Anaknya lemas Maka kena dua Kodak plus fidyah Begitu dalam Mazhab syafi'i Apa hukumnya Ikut kooperasi Yang di dalamnya Ada simpanan pinjam Yang menerapkan bunga Satu persen Walaupun berapa persen Selama ada bunga Uang dengan uang Riba Kupinjam uang Bapak Satu juta Kubayar Sejuta Seratus Riba Uang dengan Uang Riba Uang dengan Barang Tidak Riba Saya jual tanah ini Ke kamu Kamu cicil Sekian bulan Bayar sekian Tidak Riba Saya mau cari tulisan Ustaz Somad Tentang itu Tulis di google Somad Moroko S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Spasi kredit Enter Langsung dapat tulisan saya Download Tempel di majalah Dinding kampus Share ke kawan-kawan S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O Spasi kredit Enter Itu blog saya di internet Apakah bersentuhan Suami istri Membatalkan wuduk Tiga mazhab Syafi'i Maliki Hanafi Syafi'i Batal Asal bersentuh kulit Batal Batal Kalau Hanafi Tak batal Aulamastumun nisa Kau sentuh nisa Makna maaf-maaf Cakap sentuh disitu Artinya jimat Kalau jimat baru batal Kalau sekedar bersentuh Tak batal Kalau Maliki Bersyahwat baru batal Tak bersyahwat Tak batal Saya ulang Syafi'i Bersyahwat tak bersyahwat Batal Hanafi Bersyahwat tak bersyahwat Tak batal Jimat baru batal Maliki Bersyahwat batal Tak bersyahwat Tak batal Saya condong ke Syafi'i Makanya saya Tak bersentuhan Kalau mau pergi berangkat Salaman Kalau kena Berarti ulang wudu' Ini tentang masalah bersentuh Bagaimana bila suami dan istri Berbeda mazhab Istrinya Perti Suaminya Muhammadiyah Muhammadiyah dalam hal ini Mengambil Maliki Dalam mazhab Maliki Tak bersyahwat Tak batal Selesai dia salam istrinya Sampai dia di kampus UPP Salat dia Eh kau tadi kan sudah kau pegang binimu Aku tak bersyahwat Aku tengok biniku tak bersyahwat Tengok biniku tak bersyahwat Tengok bini orang Malu aku bersyahwat Tapi istrinya tadi Batal Letak beda Cara beruduk Syafi'i Dengan Maliki itu Di mana Sama Basuh muka Sama Basuh tangan Sama Usap kepala Sama Usap telinga Sama Kaki Sama Cuman bedanya Kalau mazhab Syafi'i Air kepala Sikit aja Hubun-hubun aja Telinga sama kepala Lair Kalau Maliki Basahkan tangan Sapu kepala Ke belakang Maju ke muka Menyambung Satu kali satu Maliki Tiga Salah satu manhaj Memandang kritik Terhadap pemimpin Itu berdosa Kepada pemimpin Harusnaat Walaupun zolim Jadi waktu Kasus Ahok kemarin Menyatakan haram Ikut demo Bagaimana menurut Ustaz Saya copy Pendapat Ustaz Farid Okbah Farid Okbah Alumni Lipia Saudi Arabia punya Apa kata Ustaz Farid Okbah Nanti saya kutip Pendapat dari Mesir Nah itu kan dari Mesir Ini Farid Okbah Ustaz Farid Okbah Lipia Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Arab Cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Sa'ud Riyad Saudi Arabia Di Saudi Arabia Tidak boleh demo Karena di Saudi Arabia Itu kerajaan Kerajaan akan menangkap Orang demo Monarki Kalau mati ayahnya Naik anaknya Tapi Republik Indonesia Pakai demokrasi Demokrasi Salah satu Mengungkapkan Ungkapannya Adalah Dengan cara Unjuk rasa Menunjukkan Bahwa dia tidak senang Turun ke jalan Dan tidak ada Yang mengatakan Dua satu dua Tunjuk rasa Itu hanyalah Untuk menunjukkan Solidaritas Aksi damai Jangan bakar-bakar Rumput Tak ada yang rusak Nah jadi Tentang masalah ini Jangan bawa Fatwa Saudi Arabia Ketempat kita Karena sistem monarki Tak sama dengan Demokrasi Ustaz Bagaimana hukumnya Bersalaman Antara perempuan Laki-laki Yang bukan mahram Walaupun itu guru Dosen kita Saya Setiap ceramah Kerokan hulu Di tempat-tempat Surau-suluk Saya perhatikan Amak-amak Jamaah itu Pas mau salamat Pasti diambilnya Ujung jilbabnya Setiap di surau-suluk Surau-suluk Seibrohim Di mana-mana Diambilnya Mau salamat Kenapa? Karena dia tak mau Kulitnya bersentuh Dengan kulit saya Ada ha'il Ha'il artinya Pembatas Nah Ustaz Walaupun Mak itu sudah tua Surau-suluk Kami ingin salaman Kenapa orang Rokan hulu Tak mau bersalaman Apakah ini Aliran sesat? Li'ayyut'aina Ala raksi Ahadikum Ditusukkan Paku dari Api neraka Ke kepala kamu Khairun Lebih baik Min'antamus Sayyadam Muratir Latahillulahu Daripada Menyentuh Tangan perempuan Yang tak mahram Prakteknya Di mana? Di Rokan hulu Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceraman sini Dan setiap orang mahusalaman Yang ngaji Yang terekat nakasaban dia Nah dia berbunik Ketika saya baru pulang ke UIN Tahun 2008 Balik dari Maroko Seluruh saya tetap muka Datanglah mahasiswi mahusalaman Ustaz Belum nikah saya waktu itu Masih muda Mau dipegang takut berdosa Tak dipegang Jarang-jarang dapat Maka Alhamdulillah Allah memberikan ilham Saya tak pegang tangannya Saya gini langsung Ini tak pernah saya pelajari di Maroko Tak pernah saya pelajari di Kairu Ustaz dapat ini dari mana? Maha berata Begitu saya Nampak dari jauh Dia sudah mahusalaman Saya ginikan langsung Dia pun langsung tak jadi Dia tak tersinggung Tak sakit hati Dia tak malu Saya pun pula tak menjatuhkan Marwah orang Sampai sekarang Kalau dia gini Jangan ketika yang mau salam Ibu-ibu Nenek-nenek gini Pas anak Kadis Bagaimana hukumnya dalam Islam Jika melakukan pesta pernikahan Seperti zaman sekarang Sudah menjadi tradisi Sedangkan kita tahu Niat pesta adalah Beritahu Jika si Pulan bin Pulan Sudah nikah Masalah terbesar dalam hal Biasanya orang kaya diundang Orang miskin Diundang Pemetaannya luar biasa Maka Tujuan daripada nikah itu Iklan Supaya jangan jadi fitnah Dosen nengok Eh Ini ngaji Solat rajin Tapi bonceng perempuan Kenapa kau bonceng dia Bini ku pak Maka diundanglah semua Hadir Iklan Kata Nabi SAW Umumkan nikah ini Buat akadnya di masjid Supaya orang tahu Wadribu Pukulkan duf Pukulkan dunung Bismillah Tawassal Nabi Lalalalala Pukulkan nasib Kamas Mahmat Pengantin baru Duduk Bersanding Di depan Ramai Menengok ramai-ramai Tapi sekarang Pernikahan sudah Kehilangan maknanya Yang diundang Bupati Wali kota Gubernur Yang di dekat rumah Tak diundang Jangan sampai Undang semuanya Hadir Jangan ada maksiat Saya beberapa kali Tak datang undangan Gara-gara penyanyi Pakai rok pendek Sampai ya Tia Ustaz tak datang Anak kami nikah ya Saya datang Saya bilang Kenapa Ustaz tak masuk Takut saya Nanti saya tengok keyboard Menyumbang lagu Saya agak dua tiga lagi Maka saya langsung balik Baru turun dari mobil Sudah disambutnya Dengan lagu Jatuh bangun Mana kita mau turun Apakah orang yang berjinah Harus dirajam Azaniyatu azani Pezina laki-laki Pezina perempuan Fajlidukullah Wa'idim minhum Ami atajaldah Cambuk seratus kali Kalau belum nikah Kalau sudah nikah Asyaih huasya Ghatu Laki-laki perempuan Yang sudah nikah Tanam sebelah Setengah badan dalam tanah Lempar pakai batu Sampai mati Tapi sekarang Tak bisa kita terapkan Kalau kita gali tanah Dilempar Maka kita semua Ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia Karena tidak ada dalam Institusi kita Bisa tak kita laksanakan ini Andai tujuh kata Tak dibuang Bisa Pancasila Dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya Tujuh kata hilang Gimana ceritanya bisa hilang Cari sendiri Andai ada tujuh kata itu Kita bisa terapkan Hukum rajam Birokan hulu Kenapa Ada payung hukumnya Pancasila Satu Ketuhanan Dengan kewajiban Menjalankan syariat Islam Bagi pemeluknya Dihilangkan Maka tak bisa lagi diterangkan Maka bagi yang sudah Maaf-maaf cakap bersinat Cara taubatnya bagaimana Mandi taubat Gimana mandi taubat Tuh Pausat Macam mandi wajib Mana yang basah duluan Pausat Terserahlah Malah kebetulan salto Di sungai Batang lubang Terjun Kepala duluan Kalau melompek ke bawah Kaki duluan Pak Ustaz Apakah kalau saya mandi Di sungai Batang lubang itu Hilang dosa saya Kalau di tengah sungai itu Kau mandi Pas banjir Bukan cuma dosa hilang Kau pun hilang sekali Setelah mandi Salat sunat Tawbat Dua rakaan Usalli Sunatat Tawbat Rakaataini Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Iftitah Fatihah Ayat Sujud Rukuk Sujud Abis Ayatnya Bebas Setelah itu Astaghfirullah Astaghfirullah Datang ke tuan-tuan guru Minta dudukkan zikir Supaya hilang Allah 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 Bersih Banyak-banyak Sadaqah Infa Sesali Yang masa lalu Nanti kalau ada Tablik Akbar di musjid Tablik Akbar Beserta muhasabah zikir Minta Ya Allah Losa kami begitu banyak ya Apa yang kau tangiskan tadi Menyesal aku masa lalu Kau bergelimang Losa Kau menangis kenapa Aku tidak tahu Tengok orang nangis Aku nangis Kami lima bersaudara Perempuan semua Sementara ibu saya Sudah meninggal Dunia 12 tahun yang lalu Ayah sudah tidak Menikah lagi Ayah saya tidak Menikah lagi Adakah batasan-batasan Anak perempuan Saat merawat Ayahnya yang sedang sakit Apakah diperbolehkan Menantu yang menggantikan Posisi Tidak Anak perempuan Tuhan yang mengurus Karena menantunya itu Menantunya itu Tetap juga Tapi beda dengan Aurat yang disebabkan Nasab Dengan musuharoh Menantu ini Karena musuharoh Karena dia nikah Dengan anak kita Baru ada hubungan Sedangkan ini Darah daging kita Tapi kalau membersihkan Vital tetap juga Sedangkan memandikan Jenazah pun Tetap ditutup dengan Selendang Makanya bukan Tontonan Ini kalau ada Mandikan jenazah Semua orang nengok Tutup Tetap Bersihkan dia Maaf cakap Cebokkan dia Masalah Pasangkan kalau dia Pakai keteter Pakai Ini tak bisa Pakai selang Segala macam Itu tetap anak Kalau menantu Laki-laki Oke Sesama laki-laki Tak masalah Tapi menantu perempuan Tidak Anak perempuannya Mau ngurus Baik Tak jadi masalah Karena itu Ayah kandung dia Tapi tetap dengan menjaga Ditutupkan auratnya Tetap jaga dengan Kelembutan Berapa kali dia Membesarkan kita Mengerawat kita Ini adalah tiket kita Menuju surga Allah Apa hukumnya Apa sah atau tidak Jika beruduk Mandi wajib Dalam kamar mandi Yang dalamnya ada WC Dulu WC WC Mandi di sebelah Ada dindingnya Sekarang Demi efisiensi WC Bersatu Dengan tempat mandi Apakah sah Mandi wajib Di tempat ada WC Sah Tidak jadi masalah Hanya saja Tak boleh menyebut Nama Allah Di dalam Karena Nabi Mengucapkan salam Tiga kali Nabi tak menjawab Assalamualaikum Nabi diam Assalamualaikum Nabi diam Kenapa Nabi diam Tak boleh menyebut Allah dalam tempat Yang ada WC Naka berniatnya Dalam hati saja Tapi kalau tak ada Nawaitu Raf'al hadasil Aswari Listibah hatis Salatifardu alayya Lillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Raf'al hadasil Akbari Tapi kalau ada WC Diam Dalam Di dalam saja Tak boleh Sedangkan cincin Tak dibawa Nabi ke WC Nabi kalau mau masuk WC Cincinnya dibuka Karena cincin Nabi Ada tulisan Muhammad Rasulullah Dibukanya letaknya pintu Kita jangan letak Bintu Hilang Jika mandi Menggunakan bak mandi Yang kurang dari dua kulah Jika percikan air Masuk ke dalam bak mandi Apakah mandi itu Menjadi sah Air dalam mazhab syafi'i Bisa menjadi mustakmal Mazhab syafi'i Tingkat ikhtiat Kehati-hatian yang hebat Makanya tak dimasukkan Tangan ke dalam ember Mazhab syafi'i Kalau mazhab maliki Masukkannya tangan Cuci tangan Masuk ke dalam Mazhab syafi'i Hati-hatinya tingkat tinggi Maka dituangkan Dari gayung itu ke tangan Bukan masuk ke dalam Ini bak Mandi di tepi bak Sampu masuk Sabun masuk Air liurnya pun masuk ke dalam Lalu diambilnya Maka alangkah baiknya Dari kran yang mengalir Diambil Atau baknya besar Lebih dari dua kulah Dua kulah itu berapa? 60 cm x 60 cm Balik dari sini Ukur bak-bak kita masing-masing Kalau baknya pendek Kecil Itu bisa di Nanti tidak sah Karena airnya bisa menjadi mustakmal Ataupun paling tidak ada was-was dalam hati Was-was Apalagi dia sering nonton was-was Hati menjadi was-was Apa pendapat ustaz tentang berita di internet Bahwa kiamat akan terjadi 1477 Umur dunia tak sampai 1500 tahun lagi Bedakan antara hadis Dengan interpretasi terhadap hadis Tak ada hadis menyebut Kita akan kiamat 1500 Tapi ada ulama Yang berijetihad Lalu dia cerawah Positifnya ada Apa positifnya? Banyak pemabuk-pemabuk Tawabat Omakai sabu sudah sakau Eh, kau tahu tak? Sebentar lagi kiamat Apa? Kata dia Tawabat dia Itu yang pakar dalam bidang itu Ustadz Zulkifli M. Ali Dari Payakumbu Ustadz spesialis hari kiamat Jadi sekarang ustaz-ustaz ini Udah ada spesialisnya Ada ustaz spesialis zikir Ustadz Arifin Ilham Ada ustaz spesialis sodakoh Itu ustaz Yusuf Mansur Ada spesialis kiamat Saya takutnya Itu ustaz jenazah Masa nengok dia ingat mati aja Jadi itu ijtihad Bukan hadis Nabi Bolehkah menjalankan kotak impak Saat kotib sedang khutbah? Boleh Tak boleh jalan Kalau rokan hulu Tidak membolehkan kotak impak Berjalan di depan Caranya adalah Semua orang rokan hulu Langsung gaji potong atas Macam di Itali Itali, Fatikan Semua gaji orang yang mengaku Roman Katolik Siapa yang di id dikat Id di titikat Id di katnya dibuat Religion, agama Roman Katolik Langsung potong atas Per-10 Makanya gereja tak ada kotak berjalan Kalau mau Buat Perda rokan hulu Potong atas Tak ada lagi kotak berjalan Selama tidak ada potong atas Kotak berjalan Kalau tidak Duit tak keluar Kotak itu bagus juga untuk membangunkan Yang mengantuk-ngantuk Apukul kan kelututnya Dua kali Bolehkah Makan uang hasil denda Denda riba Uang denda itu riba Riba jenis kedua Riba pertama Kupinjam Ustadz Noprizal sejuta Kubayar sejuta dua ratus Riba Jenis kedua Kupinjam uang Ustadz sejuta Kubalikan sejuta Tapi kalau terlambat Dua hari Kubayar sejuta dua ratus Terlambat tiga hari Ini jenis riba Jenis kedua Riba Yang makan riba Doanya tak dikabulkan Allah Ya Allah Lidah kau makan riba Lidah yang makan riba Tak dikabulkan Allah Lidah yang kau pakai Makan riba Lidah itu juga kau pakai berdoa Kecuali lidahnya dua Satu untuk berdoa Satu untuk makan riba Apa hukum Maka hijab Sedangkan anak ulama Ada yang tak pakai hijab Tak bisa Anak ulama jadi hukum Nanti anak ulama Tak pakai baju Yang penting hijab Itu kan hatinya Yang penting itu hatinya Saya khawatir Nanti datang orang gila Mama bercakap Tak pakai baju Waktu kita tengah Kenapa Kok kenapa begini Yang penting itu hatinya Pakai baju Yang boleh nampak Macam anak UPP Dari ujung ke ujung Yang nampak hanya wajah Dan tapak tangan Yang dimaksud dengan tapak tangan Zohiruha Wabautinuha Ini sama ini Tutup sampai kemarin Cucuk Saya bangga UPP Bukan universitas Islam Tapi semangat Islam Luar biasa Dari ujung ke ujung Tetutup Jilbab panjang Wajah boleh nampak Tapak tangan Boleh nampak Dan jangan sempit Di UPP Saya belum menengok Lagi ada Jangan transparan Jangan sempit Tak boleh Kayaknya jarang Kayaknya rapat Pakai lagi di dalam Lalu kemudian Pula jangan sempit Ini ada orang pakai jilbab Tapi sempit Sampai menjerit pahak itu Jangan Apa hukumnya Baca Quran Dengan langgam jawa Yang disepakati Oleh para qari Yang faham Bayati Soba Sika Nahwan Jaharka Ada pun memasukkan Keselawat Sunan-sunan dulu Sunan kali jogo Memasukkan langgam jawa Kedalam selawat Tak masalah Itu bukan Bayati Soba Itu lagu jawa Semoga Allah selalu Merahmati Melindungi Ustadz Amin Saya mau bertanya Tapi mungkin di luar topik Dari tadi Di luar topik Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustadz Saham tersebut dari perusahaan Yang bergerak dibilang halal Seperti perkebunan Konstruksi Tapi dalam menjalankan bisnis Mereka terlibat dengan bank Biasanya mengandung unsur riba Hampir semua perusahaan Pasti terlibat dengan bank Saya perusahaan Perusahaan menjalin kerjasama dengan bank Lalu saya jual saham Saham bisa naik turun Pas beruntung naik Pas rugi hancur turun Apapun nama transaksinya Forex Jual beli saham Apa namanya lagi Transaksi e-commerce Apapun nama transaksinya Kalau selamat dari yang tiga Boleh Apa yang tiga itu Tidak ada gish Tipu Tak ada zulm Aniaya Tak ada gharor Gambling Kalau bersih dari yang tiga Lanjutkan Tapi selama ada salah satu dari tiga Atau tiga-tiganya ada Hentikan Renung baik-baik Tanya yang pakar Ada tak yang tiga ini Ada gish Tipu Tak ada Ada zulm Aniaya Tak ada Ada tak gambling Ketidakpastian Bisa melambung Bisa jatuh Selama ada yang tiga Maka tak dibenarkan Ribah Haram Na'uzubillah Saya salah seorang mahasiswi UPP Ingin bertanya Bagaimana cara kita sebagai umat Islam Menanggapi berbagai isu dari berbagai pihak yang ingin memecah belah umat Islam Alhamdulillah Dengan munculnya kriminalisasi ulama Dengan munculnya ahok Dengan munculnya macam-macam Kita justru bisa sekarang membedakan mana kawan mana lawan Yang selama ini kita anggap kawan rupanya lawan Menggunting dalam lipatan Menjegal kawan seiring musuh dalam selimut Kepinding dia Alhamdulillah Dengan adanya Israq Mi'rat Nampaklah mana kawan mana lawan Gara-gara Israq Mi'rat lah Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq Semua mengkapirkan Ah Muhammad gila Masa dia bisa naik As-Siddiq Dengan isu-isu belakangan ini Disitulah bisa kita nampak Rupanya yang selama ini kuanggap kawan Rupanya lawan Ajak dia Da'wahi dia Kalau kau sanggup Anak-anak muda Menjadi cyber army Tentara-tentara cyber Yang pandai buat meme Yang pandai buat karikatur Yang pandai buat ajakan Yang pandai buat video pendek Berperang kalian di alam maya Browsing Chatting Launching Mancing Apa sebenarnya hidayah itu Seperti apa Allah memberikan hidayah Zalikal kitabu la raiba fihi Hudan Al-Quran itulah hidayah Hidayah itu Quran Petunjuk Ustaz Saya mau ikut Ustaz Ke Pasir Pangaraian Rokan Hulu Mau ikut sama saya Ya Ikut aja sama saya ya Rupanya saya sudah berangkat duluan Ustaz Saya terlambat gimana Kalian bawa mobil Terus aja Nanti Pak Ustaz Sampai Bang Kinang Terus aja Nanti Pak Ustaz Dari Bang Kinang Sampai ke Kuok Terus aja Nanti Pak Ustaz Dari Kuok Sampai ke Jembatan Rantau Berangin Ada hidayah di atas Belok kiri Payakubu Belok kanan Pasir Pangaraian Itulah hidayah Tunjuk Nanti kalau kau nampak hidayah Kau belok kanannya Ya Pak Ustaz Begitu sampai di Simpang Rantau Berangin Dia pun belok kiri Terus Begitu sudah sampai ke Payakubu Baru dia bilang Ustaz Kami sudah mau sampai Payakubu Lalu saya bilang Terus aja lah kalian Saat itu Saya sedang marah Kenapa saya marah Karena dia Tidak mengikuti Hidayah Menolak hidayah Sa'ur Ramadhan Alladhi unzila Fihil Qur'an Bulan Ramadhan Allah menurunkan Al-Quran Hudan Al-Quran itu hidayah Qur'an sudah lama turun Tapi kau menyanyiakan Hidayah Al-Quran Maka kembali Kepada hidayah Al-Quran Makanya sebelum acara Tadi dibacakan Al-Quran Supaya dapat hidayah Apa perbedaan ujian Cobaan Azab Seperti apa Allah menunjukkan Ketiga hal tersebut Kalau ada orang sakit Susah hati Gundah gulana Galau Kacau pikiran Kakinya tertusuk duri Maka Allah menghapuskan Dosa-dosanya Di masa yang lalu Kita berjalan bertiga Tiba-tiba Pas di jalan itu Kaki kita tertusuk duri Nah Apakah Tusuk duri itu Karena Allah menghapuskan dosa kita Atau karena Allah mengangkat Derajat kita Ada yang sakit Apakah sakitnya itu Karena Allah menghapus dosanya Atau karena Allah mengangkat Derajatnya Kita tak tahu Maka kita Huznuzran aja sama Allah Maka kita tak boleh Yang mengatakan dengan orang sakit Banyak betul dosa Boleh jadi dosa dia Tak ada Tapi kenapa dia sakit-sakitan terus Karena Allah Mau mengangkat Derajat dia Dengan kesabaran Yang luar biasa Ada tiga kemungkinan Pertama Mungkin kita sakit Karena kita banyak dosa Allah mau cuci kita Dua Mungkin kita sakit Karena kita tak ada dosa Tapi Allah mau angkat Derajat kita Tiga Boleh jadi kita sudah sampai Ketempat yang tertinggi Tapi amal kita kurang Pas dicek malaikat Ini amalnya kurang Buat dia sakit Sehingga ketika dia sabar Cukuplah itu Ada amal yang lebih besar Daripada haji Amal lebih besar Daripada puasa Apa dia? Sabar Orang yang sabar Menerima ujian Allah Maka dia akan diberikan Balasan Jadi tak bisa Kalau demam Itu menghapuskan salah Kalau jantung koroner Itu mengangkat Derajat Belum ada standarnya Bagaimana cara Memantaskan diri Agar titil hamba Allah Dapat diraih Bagaimana cara Untuk mengutamakan Kehidupan akhirat Daripada mengutamakan Kehidupan dunia Apakah harus menunggu Hidayah Atau ujian Tengok orang cacat Maaf Adik-adik Saudara-saudaraku Yang diberi Allah kekurangan Kalian adalah Tamu-tamu Allah Ada yang diberi Kurang fisik Ada yang diberi Kurang akal Ada yang diberi Kurang sehat Tengok Dia yang kurang cacat Syukurnya hebat Aku sempurna Kenapa tidak Tengok orang sakit Pergi ke rumah sakit Balik dari sini nanti Pergi ke pasir pengadaian Tengok orang sakit Kalau security satpam nanya Kamu mau apa? Saya mau tengok orang sakit Siapa yang sakit? Semua yang sakit Mau aku tengok Yang ketiga Tengok orang mati Iringi jenazah Tengok kubur Orang mati Akan membangkitkan Menjadi hamba Allah Jangan jadi hamba harta Dunia ini kalau dikejar Tak terkejar Ingin jadi ini Ingin jadi ini Tapi jangan pula Gara-gara ini Nanti bawaannya Mau mati semua Kau setelah S1 UPP Mau S2 kemana? Dah lah Pak Ustaz Saya mau mati aja Bolehkah seorang perempuan Mengajukan permintaan Pada calon suaminya Tak mau dipoligami Selagi saya masih sanggup Untuk menuhi semua hak suaminya Ketika hendak melakukan pernikahan Ini namanya Takkabik indak batani Tidak boleh mengajukan syarat Kalau syarat itu Dibenarkan agama Islam Masalah poligami Dibenarkan dalam agama Islam Adik-adikku yang perempuan kalian Tidak perlu terlalu cemas Suami ingin nikah lagi Tengoklah B.J. Habibi Kurang cerdas apa Habibi? Doktor Eng Dari Jerman Tapi ketika Ainul meninggal Sampai sekarang dia tak menikah lagi Maka disinetronkan Ditilifilmkan Ainul Habibi Tak bisa Jadi jangan kalian seusur Semua ini mau gemini dua Enggak Kalaupun ada cakapnya aja itu Hatinya lebih parah dari itu Bolehkah seorang perempuan Bekerja setelah menikah Setelah mendapatkan izin dari suaminya Perempuan boleh bekerja Dengan syarat dan ketentuan Berlaku tiga syarat Pertama Izin suami Izinnya musti murni Banyak juga suami mengizinkan istri Karena dia ditekan Abang kalau tak izinkan Tengok Yang kedua Menutup aurat Tidak solek-solek jahiliah Jangan bekerja ke kantor Pakai solek Muka putih Tangan hitam Berdak keli dua inci Lipstick tebal Ini tak ampun Sampai di kantor Orang ketawa Awak ketawa Orang senyum Awak senyum Rupanya yang disenyumkan orang Awak Lupa salah pakai Kanan ni jauh Biri Biri Pertama Izin suami Yang kedua Jangan solek-solek jahiliah Yang ketiga Jangan Bercampur aduk Laki-laki yang tak mahram Kalau ada tugas Keluar kota Ada suami Ada kemarin dinas Ada kemarin pantor Ada kemarin kawan Ada kawan Ada sahabat Ini boleh Berapa lama waktu yang diperbolehkan Diizinkan oleh suami istri Untuk menjauh Berjauhan setelah menikah Karena hal-hal tertentu Misalnya berjauhan Tak ada batas waktu Karena laki-laki ini tak sama Ada laki-laki yang tinggi Ada laki-laki yang sedang Ada laki-laki yang rendah Ada yang nafsunya Bisa dia tahan sampai 3 bulan 4 bulan Ada pula tak tahan Pagi aja berpisah Petang udah berkunang-kunang dia Macam-macam Jadi kenali suami anda itu Termasuk tipe yang mana Kalau dia termasuk yang 300 Terus tenaga kuda Jangan kamu pergi jauh-jauh Bagaimana hukum non-muslim Mengucap salam kepada muslim Iza salam alaikum ahlul kitab Kalau ada non-muslim Mengucapkan salam kepada kalian Fakulu wa'alaikum Maka jawablah wa'alaikum Salam alaikum Wa'alaikum Salam alaikum Wa'alaikum Apa arti wa'alaikum You too Kamu juga Salam alaikum Kamu juga Begitu caranya Lalu kemudian Bolehkah kita mengucapkan salam Kepada non-muslim Tak boleh Lata bada'ul yahudah Wa'al nasarah bis salam Jangan kau ucapkan salam Pada yahudi dan nasrani Lalu bagaimana caranya Kalau ustaz ceramah Di kantor dinas Kantor Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Kepada kalian penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang di dunia senang di akhirat masuk neraka Salam sejahtera buat kalian semua Tapi jangan bilang kuat-kuat Sakit hati dia Ini anti kebinekaan Lagi-lagi anti kebinekaan Bagaimana menurut Pahasa Tentang orang Muslim mengucap password Untuk hijrah ke Islam Tapi datang ke acara Apa salahnya? Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Masuk Islam dia Siapa yang mengucapkan ashadu an la ilallah Ashadu anna rasulullah Maka masuk Islam Masalah gunting pita Bisa belakangan Apa gunting? Sunat Makanya Ustaz-Ustaz jangan cerawah terlalu keras Ini Ustaz-Ustaz cerawah di atas mimbar Yang pertama kali berhitan adalah Nabi Ibrahim Bersunat umur 80 tahun Dipotong pakai kampak Takutlah orang masuk Islam Dengar kampak Coba kesampaikan yang lembut Bersunat itu tak sakit Macam digigit sebut aja tak sakit Sikit Kau dulu sakit? Enggak Tapi aku lari ke mana-mana Jangan menggunakan kata-kata yang provokatif Kata-kata yang tak bersahabat Rukun Islam ada lima perkara Banyak Cina-Cina takut masuk Islam Hanya lima pekala lah Satu pekala dua lima juta Pak Ustaz bagaimana saya Menguatkan hati untuk hijrah Saya takut masuk Islam Karena orang tua Saya ingin hijrah dengan mencari pasangan yang soleha Untuk menuju Islam Karena saya masih menerima subsidi dari orang tua Walau saya sudah bekerja Sementara saya masih semester Maka engkau saudaraku yang masuk Islam Engkau bersyahadat Engkau dilindungi oleh undang-undang Di dalam Republik Indonesia Siapa yang masuk Islam Dengan tidak ada paksaan Wahai saudaraku Betulkah engkau masuk Islam Tidak ada paksaan dari dimanapun? Betul Bahwa orang tua mau mengusir Maka dulu di Uwin Ada yang sholat di dalam kamar Kuncinya rapat Sholat dia dalam kamar Ini belinya mukena Perempuan Kuliahnya di Uwin suska Bisa dia sholat Memperjuangkan akidahnya Luar biasa Tidak ada yang lahir Memilih perut Siapa yang mau dia masuki Tak ada Maka tak boleh kita ajak orang batak Hei batak Tak boleh kita ajak Hei Cina Tak boleh Apa pernah dulu malaikat Bawa kertas Multiple choice Mau jadi batak Mau jadi Cina Tak ada Itu semua takdir Allah Tapi setelah lahir ke dunia Kau memilih Hei saudaraku Masuk ke dalam perut Batak Tapanuli Utara Kristen Cari Islam Cari Islam Cari Islam Masuk Islam Jadi Ustaz Ustaz Nababan Masuk dalam perut Orang Sulawesi Utara Mencari Islam Cari Islam Jadi Ustaz Yahya Waloni Masuk ke dalam perut Orang Cina Cari Islam Cari Islam Cari Islam Masuk Islam Jadi Ustaz Felix Itu luar biasa Perjuangannya Sekarang ada Ustaz Ku yang mencari Kau berusaha Diberikan Allah jalan Kau lebih mulia Daripada Ustaz Sobat Lebih mulia Daripada kami semua Ustaz Sobat Catatan dosanya Begitu Dosa Tapi kau Saudaraku Kalau kau masuk Islam Catatan amalmu Diulang dari nol Di dunia ini Yang diulang dari nol Cuman dua Pertama muallab Yang satu lagi Pegawai Pertamina Dari nol ya pak Bagaimana hukum alat musik Seksofon Biola Keyboard Apa hukum alat musik Maka alat musik Kata Sheikh Yusuf Al-Kardawi Alat musik Kata dia Tidak haram Dikajinya Jangan burukkan saya Oh Musoman menghalalkan gitar Tidak Alat musik itu sama macam pisau Kalau dipakai memotong tangan Putus Tapi kalau dipakai memotong kambing Dapat pahala Begitu juga dengan alat-alat Alat-alat musik Yang dipakai untuk lagu Religi Barakallahu Lakuma Wabaraka Alikuma Wajama'a Bainakuma Pakai alat musik Lagu Mahir Zain Lagu Opik Lagu Bagus sekali Bolehkah seorang muslimah Bernyanyi di muka umum Dengan tujuan dakwah Tidak Kenapa Karena mukanya nanti akan ditengok Bini orang Ditonton Laki orang Banyak laki-laki Yang menengok bininya Dengan menengok orang Beda Menengok bini orang Meniti Elio Menengok bini Meniti Emato Allah sebab itu Kalau mau mukul nasid Jangan depan orang banyak-banyak Ini masjid Ini imam Apukul nasid Di emperan masjid Bismillah Bismillah Tawassalla Billah Lalalala Marhabayya Nur al-Aini Menyanyi dia di belakang sana Dulu Ketika Ibu Irene Handono Mau ceramah Muncul konflik Negeri Rakan Hulu Seribu Suluk Tuan-tuan Kelipa Tuan Syih Mursid Mursidin Tak layak Perempuan menceramahi Datang ke saya Gimana nih Pak Ustaz Ustazah sudah diundang Ustazah Irene Handono Mau tahun baru Sudah siap panitia Sedangkan bergejolak Gimana Solusinya begini Ini masjid Sana Qiblat Ini laki-laki Ini perempuan Buatkan ustazah itu di tengah Jadi ustazah tidak menceramahi Tuan Kelipa Mursid Laki-laki mendengar suara Yang tak mau menengok Menunduk Buat dia di tengah Laki-laki Perempuan Akhirnya jadi acara Dibuat perempuan Di tengah Begitu juga dengan ini Perempuan yang mengukul nasib Segala macam Ini tentang masalah Begitu juga dengan Membaca Quran Mengenai seni Ustaz Bagaimana Ustaz Cara membaca Al-Quran Di istana kemarin Yang menggunakan langgam jawa Sudah dikritik Kritik 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 Banyak sudah kritik Akhirnya Tidak mempan lagi Insya Allah Takkan ada lagi Itu terjadi Karena dari pakar-pakar sendiri Sudah mengkritik Saya mau bertanya Tentang asal-muasal Lahirnya Hilafiyah Sehingga banyak Menimbulkan Antar sesama Islam Mendengar adanya Komplik politik Hilafiyah itu Sejak zaman Nabi Sudah ada Ketika Nabi S.A.W. meninggal Yang satu Mengatakan Jenazahnya Mesti dibawa Ke Makkah Nabi kan orang Makkah Jenazahnya Bawa ke Makkah Yang satu Mengatakan Jenazahnya Dimakamkan di Madinah Tengok Ikhtilaf Antara sahabat Nabi Sampai akhirnya Datang Sayyidina Abu Waqar Siddiq Dibacakannya hadis Kami para Nabi Kalau meninggal Dimakamkan Dimana kami meninggal Akhirnya dimakamkan Di bawah Masalah Angkat tangan Waktu solat Satu hadis Mengatakan Sebahu Allahu Akbar Satu hadis Mengatakan Sedaun telinga Allahu Akbar Selama ada dalil Yang tak boleh menyalahkan Saya Kalau solat Sampai Sedaun telinga Tapi saya tak menyalahkan Yang sebab Tapi dia jangan pula Salahkan saya Masalah terlunjuk Masalah syafi'i Angkat sekali saja At-tahiyyatul marakatuh Salawatul taibatulillah Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum Wa alaikum Assalamualaikum Asyadu An la ilaha Illallah Syafi'i Kalau Hanafi Angkat sekali Turun sekali La ilaha Illallah Kalau hambali Setiap lafaz Allah angkat At-tahiyyatul marakatuh Salawatul taibatulillah Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi Assalamualaikum Wa alaikum Asyadu An la ilaha Illallah Kalau maliki Dari awal Sampai akhir Angkat At-tahiyyatul marakatuh Salawatul Tak pernah Saya berkelahi Dengan kawan-kawan saya Di Maroko Yang mazhab maliki Tak pernah Nata'awan Fimattafaqna Wana ta'adhar Fimattalafna Mari kita berlapang Dada Menerima perbedaan Tapi niatnya Mukhlisina lahuddin Karena hadisnya banyak Hadis tentang itu banyak Bagaimana Sikap kita Terhadap orang Yang suka Membinahkan orang Yang bisa jawab Jawab Yang tak bisa jawab Diam saja Anjing menggonggong Kapilah berlali Lama-lama Dia capek juga Fotokopikan buku saya 37 masalah populer Talkin mayat Binah Sudah saya jawab Baca Quran Untuk orang mati Binah Sudah saya jawab Betawassul Binah Sudah saya jawab Baca Quran Disamping kubur Binah Sudah saya jawab Sayyidina Binah Sudah saya jawab Download Gratis Ada Dalam Playstore Playstore Buat Abdul Somad 37 masalah populer Download Gratis Share Bagi kawan-kawan Apa hukumnya Ulang tahun Menurut Islam Ulang tahun Bakar lilin Hembus lilin Happy boss Day to you Apa yang mau kau minta Tahun depan Mintalah Pejamkan mata Kepada api Agama Majusi Kalau mau Memperingati Bahwa umur Sudah bertambah Undang anak yatim Pekin miskin Pergi ke panti asuhan Assalamualaikum Waalaikumsalam Berapa anak panti asuhan Sini pak Ada 200 orang Tolong keluarkan Saya mau buat nasi kotaknya Berapa orang 5 orang aja Kebetulan itu kita yang sanggup Makan Makan Masukkan duit Amplop Agak 100 ribu 50 ribu Dek Ingat Aku mati Tak lama lagi Akan mati Ngingat mati Ada tak nabi Pernah mengulang Hari lahirnya Ya Mana dalilnya Hadis reyid muslim Zaka yaumahulidtu Kenapa kau beribadah Banyak hari senin Ya Rasulullah Zaka yaumahulidtu Hari senin aku lahir Bukan dikenang Dengan bakar lilin Tak lagi Tradisi-tradisi Yang sudah-sudah Masa lalu Ustaz tak pernah Tiup lilin Pernah waktu Mati lampu Tiup lilin Apa hukum pacaran Pak Ustaz Tak ada pacaran-pacaran Saya 4 tahun Kuliah di Mesir Tak pernah pacaran Demi Allah Wallahi Tallahi 4 tahun Saya di Mesir Tak pernah pacaran Kenapa Ustaz tak pacaran Jarak kampus Laki-laki Perempuan 15 km Saya Ustaz Bayhaki Ustaz Uni Ustaz Nafrizal Sama kami Sama kami Diikat oleh KSMR Kompok Studi Mahasiswa Mahasiswa Indonesia Semuanya 2.400 Yang laki-laki 2.100 Yang perempuan 300 Persaingan ketat Tapi keadaan itu Membuat kami Toh pada akhirnya Ustaz Nafrizal nikah Punya istri juga Punya anak Saya menikah Punya istri juga Yang katanya pacaran-pacaran Kau lah bulan Bullshit Ngomong kosong Tak ada tuh Pacaran tuh penuh Dengan penipuan Pencitraan Pembohongan Begitu jalan Berdua terpleset Kenapa ya Begitulah Beranak Jatuh Mampus loh Kalian belajar Ada yang betul Perempuan Kalian adalah Timun Laki-laki Kalian adalah Durian Timun Bekawan sama Durian Tak pernah untung Di atas Bonyok Di atas Bawah Sobek Hancur Tentulis di botol Aqua Apa tulisannya Do not accept If cell is broken Do not accept If cell is broken Jangan terima botol Kalau segelnya rusak Botol aja yang harga 5 ribu Tak diterima Apa lagi kalian Jaga kehormatan kalian Jodoh di tangan Allah Kalau sudah masanya Kan tiba juga Masalah yang datang Nenek-nenek Tak tahulah Nampaknya ada yang cantik Pak Ustadz Saya berkenan Mau nikah sama dia Datang ke Tuan Seh Datang ke Pak Hafid Datang ke Pak Tuhayasan Datang ke Pak Rektor Mereka akan bawakan Ditaaruhkan Dikenalkan Nikah Nikah dengan baik Undang saya akan datang Ceramah Nasihat pernikahan Habis itu kalian akan menjadi Keluarga Tapi orang tua Jangan membiarkan Anak-anak ni Anak lajang Anak gadis Pak Saya bawa anak gadis Bapak malam ni Jalan-jalan ke pasir Jangan Sebentar aja Pak Kami mau beli ayam Tidak Nanti kami belikan Bapak-bapak asur Sebungkus Abak lah Ini Nenek Kalau sudah Aku bilang sekali Jangan Sebentar aja Pak Tidak Sekali tidak Tidak Kalau sudah aku katakan tidak Tidak Datang Ibu dari dapur Kasihlah Bang Awak dulu lebih parah Jadi Ini jadi masalah Jangan Kita jaga Kita jaga Negeri seribu suluk itu Ini negerinya Para Khalifah Ini negerinya Si Abdullah Barakat Ini negerinya Si Ibrahim Al-Qadid Naksabandi Orang-orang tua Kita mendoakan Negeri ini Tiap malam Dia berdoa Allah Jauhkan balam Kalau sampai itu terjadi Apakah puasa 6 Di bulan sawal Harus Pakai hari raya Tidak Apakah boleh hari berikutnya Dilanjutkan Mengkodok puasa Boleh Setelah puasa 6 Dilanjutkannya puasa sunat Dilanjutkannya sering kamis Dia tinggal puasa kodok Kalau sehat Tapi kalau tak sehat Nanti tak ada Sang kuliah Kenapa siang itu tak datang Asyik puasa sakit Dia puasa Makanya ada Skala prioritas Fiqhul Aulawiyat Kertasnya nampaknya kecil Rupanya panjang Bagaimana hukum Seorang wanita Bernyanyi Kalau sebagian Ada yang mengatakan Suara wanita itu Awrat Sudah terjawab Bagaimana dengan Korea Korea tak masalah Karena waktu Korea Menyanyi Apa ada orang naik Sahwat yang dengar Korea Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba keluar Satu laki-laki Kau kenapa? Bersahwat aku dengar suara Kalau ada laki-laki Bersahwat Mendengar suara Korea Tolong ikat Biar kami bawa Ke Pekanbaru Kami masukkan Ke kilometer 11 Afwan sebelumnya Pak Ustaz Saya diberitahu Oleh teman saya Yang ada di Hongkong Bahwa-bahwa Bapak akan ke Hongkong 25 Desember Karena itu Saya tutip salam Untuk sahabat saya Uftinadillah Wepani dari saya Ini Pak Saya di kantong Ini dibawa ke Hongkong Tanggal berapa Saya ke Hongkong Tengok Supaya jangan salah 25 Desember Saya tak Tak betul itu Salah jadwal itu Yang betul itu Tanggal 23 Desember Oh iya betul juga 23, 24, 25 23, 24, 25 26 Yang mau diciramahi Itu orang Indonesia Jangan bayangkan Saya menceramahi Kung Fu Master Di sana Orang Indonesia Yang bekerja di Hongkong Orang kita juga Jangan heran Nanti kalau rekaman Ceramah di Hongkong Kok bahasanya lain Assalamualaikum Peripun kapari Apik Denar Tokok ini ya Saudara kita Dari Pulau Jawa Apa hukumnya Patung Seperti patung Yang di Yang di Celengan Sebagai alat Untuk mendidik anak Untuk anak-anak boleh Patung untuk anak-anak Boneka boleh Mana dalilnya Karena Nabi Membiarkan boneka Aisyah Ibu Di rumahnya ada Boneka Boneka Barbie Boneka Wonder Woman Spider Man Boleh Tapi kalau bisa Wonder Woman Spider Man Batman Itu dipakaikan Baju muslimah Pake baju kurung Pake songket Jangan boneka Barbi Pakai Baju Aurat Tak boleh Balik dari sini Pagi ke tukang jahit Jahitkan boneka Barbi Pake baju kurung Hole Patung hole Yang celananya Sobek-sobek Apakah kan Dia kain sarung Naruto Pakai baju koko Susun Mereka jadi imam Pas anak pergi sekolah Susun Imamnya Batman Muazzinnya Naruto Wonder Woman Di belakang itu Cat Woman Sama Wonder Woman Pas anaknya Tengok nak Sudah mereka saja Salat jemaah Koko tak salat Oh iya ya Tentap Anak-anak tak bisa diceramahi Anak-anak tak bisa diceramahi Jangan anak-anak itu duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Letak murudna bin ma'ruf Walatan aw Anak-anak kita ceramai Saya diundang ceramah Ustaz Soma besok ceramah Iya Sampai saya kesana Saya sangka yang mau diceramahi Wali murid Kupanya anak-anak SD Kelas tiga Sama lah saya Marilah kita menegak Ketawa mereka Kikikikik Lucu Ustaz nih lucu Beruduk dengan air Yang isinya sedikit Apakah sa Ini Enam ratus mili Beruduk saya dengan air Enam ratus mili Apakah sah sah Kenapa sah Tiga Tak berubah warna Tak berubah rasa Tak berubah bau Ketika berubah Dia menjadi Coca-Cola Menjadi teps bersoda Menjadi teh pucuk Maka tak sah Dia suci Tapi tak bisa mensucikan Air yang suci mensucikan Namanya air mutlak Tak berubah warna Tak berubah rasa Tak berubah bau Wuduk Nabi beruduk berapa airnya Satu mut Satu mut itu berapa 750 gram Lebih sedikit dari sini Jadi tak boros air Nah ini tentang masalah Jadi kalau ada orang Beruduk mesti dua kulah Kalau tak dua salah Tak sah Nabi beruduk Satu mut Satu mut 750 gram Tak sampai Kecil sedikit Tapi selama dia Tidak berubah tiga Warna Rasa Bau Sah Pakai Baru-baru ini Baru-baru ini ada berita Tentang khilafah Yang didakwahkan Hizbud Tahrir Apakah khilafah itu Memang janji Allah Apa kita harus Memperjuangkannya Atau menunggunya saja Hadis riwayat Ahmad bin Anbal Lima masa Yang pertama Masa kenabian Neninggal nabi Khulafa'u Rashidin Habis khulafa'u Rashidin Al-Khulafa'u Al-A'ad Khalifah yang menggigit Bani Ubayah Bani Abasyah Yang ketiga Tumbang khilafah Muncul Pemimpin yang zalim Habis mimpin zalim Akan ada Khilafah Alamin Hajin Nubuhah Segala sesuatu Mesti diperjuangkan Diperjuangkan dengan Pendidikan Anak-anak mengerti Ajaran Islam Memang kuliahnya di UPP Tapi ada lima pelajaran Paling tidak Quran Hadis Akhidat Akhla' Bahasa Arab Sejarah Islam Metodologi Sejarah Islam Kalau tidak Akan hancur Kacau balau Islam Jangan cukupkan Hanya satu pelajaran PAI Pelajaran Agama Islam Disingkat dengan PAI Jangan heran saja Insinyur Rukulandus Tapi tak ada agama Di kepalanya Kenapalah Kau tak faham agama Mohon maaf ya mak Pelajaran kami PAI Bolehkah baca Quran Ketika haid Sepakat Empat mazhab Paling tua Hanafi Nomor dua Maliki Nomor tiga Syafi'i Nomor empat Ambali Empat mazhab Sepakat perempuan Haid Tak boleh Megang Quran Tak boleh Bawa Quran Tak boleh Baca Quran Tak boleh Iktikab di masjid Tak boleh Salat Tak boleh Tawab Tak boleh Iktikab Tak boleh Membaca Quran Zikir Boleh Subhanallah 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 Baca Bismillah Boleh Karena Bismillah Sebagai doa Bismillah Baca ayat Sebagai doa Boleh Naik kendaraan Subhanallah Boleh Boleh Adakah yang membolehkan Perempuan haid Baca Quran Ada dua mazhab Pertama Maliki Perempuan hafal Quran Ngulang hapalan Dalam hati Boleh Ada adik-adik Yang hafal Quran Diam saja Kalau ada Perempuan Diam Hapal Quran Tunggu ulang Hapalan Kalau tak hafal Diam Kesambet Yang kedua Guru Ngaji Ibu Dosen Sedang haid Maaf Cakap Mengajar Boleh Tapi putus-putus Bacaannya Innalaha Innalaha La yastahi Ayat terriba Tapi kalau baca langsung Tak boleh Ini tentang masalah Perempuan Baca Quran Kertas terakhir Apa hukumnya Ikut bank kompensional Yang diwajibkan oleh Kopertis Contohnya Untuk dosen Harus bank BTN Yang akan menerima Tunjangan Sertifikasi dosen Saya Gaji saya Selama 8 tahun Ditransfer Melalui Bank Mandiri 8 tahun Dari 2008 Sampai belakangan Setelah itu Barulah sekarang Ke bank BRI Syariah Sekarang gaji saya Ditransfer ke bank BRI Syariah Bolehkah pakai jasa dia itu Sebagai numpang lewat Saja Setelah itu Diambil Semalam saya baru ngambil Yang ada di bank mandiri dulu Ada jamaah Jumpa Saya takut jadi fitnah Ustaz ini ceramah Katanya tak boleh Tapi dia kemari juga Pas lewat Saya bilang Ngambil numpang lewat Semalam Di bank mandiri Pas jumpa saya bilang Nengambing numpang lewat Iya Ustaz Perlu klarifikasi Jangan-jangan nanti di update status Baru jumpa Ustaz di bank Pandai ngomong aja Ternyata di bank juga Pak Ustaz Duit saya banyak Simpan di bawah bantal Lebih besar duitnya Dari bantalnya Di bank sariah Bank sariah Tak muat Bank kompensional Andai bunganya ada Tidak boleh Dimakan Dipakai Makan pakai Tak boleh Lalu bunganya kemana Serahkan ke lembaga Yang dinikmati orang banyak Panti jompo Panti asuhan Masjid Bangun MDA Ada MDA pembangunan Serahkan untuk pendidikan Pak kepala MDA Ya Berapa kursi patah Berapa yang belum bayar uang sekolah Berapa guru yang belum digaji Tolong buatkan daftarnya Ini kata Pak MDA Ini daftarnya Pak Bapak mau bantu Tidak Mau nengok aja Itu yang dapat saya sampaikan Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan Doa ini dikabulkan Allah Bukan kerana lidah Abdul Samad Tapi kerana ada lidah yang tak pernah makan Berliba Ada lidah senar jasa Bahasa berzikir Layajitami' mala'un Sekurang pun orang berkumpul Faya doa ba'duhum Berdoa satu orang Waya amminuhum Akhiruhum Waya amminuhum Akhiruhum Didoakan oleh Yang diambilkan yang lain Ila ajabahumullah Al-Hazinniyah Al-Fatiha A'azubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasna'in Idina suratul muslaqim Suratul ladzina an'amta alayhim Wairil ma'adubi alayhim Waladdalin Amin A'azubillahimmanasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Allahumma Cukupkan kami dengan yang halal Sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram Jadikan generasi kami Anak-anak remaja Orang-orang yang salih dan salihah Ya Allah Jauhkan negeri kami Dari malapetaka bencana Ribazina, narkoba Perbuatan keji dan mungkar Ya Allah Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din Berikan kami keselamatan dalam agama Wa'afiatan fil jasad Sehatkan jasad kami Wa ziyadatan fil il Tambahkan ilmu kami Wa barakatan fil rizqa Berkahir rizqa kami Wa taubatan qabla'l maut Berikan taubat sebelum mati Wa rahmatan inda'l maut Berikan rahmat ketika mati Wa ma'afiratan ba'l maut Berikan ampunan sesudah mati Allahumma awin alayna Fi sakratil maut Beringgankan kami ketika Melewati sakratil maut Wa najata minan nar Selamatkan dari api neraka Wa al-afwa inda'l hisa Ma'afkan kami ketika Amal kami dihisa Rabbana fil lana zunubana Ampunkan dosa kami Wali walidina Kedua orang tua kami Wali masyaykhina Tuan-tuan syekh kami Wali asati zatina Guru-guru kami Wali muallimina Dosen-dosen kami Wali ikhwanina Al-ladhina sabakuna Bil iman Saudara kami yang sudah mendahului kami Dengan iman Allahumma khtimlana Bi husnil khatima Wala takdim alayna Bisuil khatima Allahumma ja'al Akhira kalamina Indan tihai ajalina Jadikan akhir kalam kami Ketika ajal kami Sampai Yang keluar dari mulut kami Nanti La ilaha illallah Rabbana atina Fi dunia Hasana Tawakina Aghaban Nar Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Tawakabal Allah Minkum Mina Wominkum Tawakabal ya kareem